selamat menikmati selamat menikmati di rumahku dan selanjutnya selanjutnya di living room Assalamualaikum teman-teman bagaimana kamarnya? bagaimana liburannya? dan malam ini kita akan mempelajari tentang di rumah di sesi pertama ini kita akan mempelajari apa saja yang ada di ruang tamu tapi sebelumnya persiapkan dulu alat tulis seperti buku catatan lalu pulpen atau pensil yang ada sehingga kalian bisa mencatat kosa kata bahasa inggris dan juga bisa mempraktekkan sendiri di rumah dan setelah itu kalian mohon bantu perkembangan channel youtube aku dengan cara klik tombol subscribe lalu klik lonceng notifikasi lalu follow juga sosial media saya di instagram twitter snapchat dan juga tiktok thank you so much tanpa berlama-lama lagi yuk kita mulai pembelajarannya oke judul kali ini aku mau pakai in my house atau dalam bahasa inggrisnya di rumah saya kita kasih bagian pertama atau part 1 cara menulisnya seperti ini p a r t part lalu tulis angka 1 angka 1 dalam bahasa inggris adalah one one sekali lagi one cara penulisannya seperti ini o n e o n e o in english kita bisa mengucapkannya seperti o n i o n i sekali lagi o n i oke part one one part one yaitu living room atau ruang tamu living room living room cara menulisnya seperti ini l i v l i v i n g r o o m atau dalam pengucapan bahasa indonesia seperti ini l i v i n g r o o m sekali lagi l i v i n g r o o n ya living room yang artinya adalah ruang tamu nah seperti ini oke kita masuk ke kosa kata nomor 1 ya kosa kata nomor 1 ada aquarium 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 bahasa inggris dari aquarium adalah aquarium 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 sekali lagi aquarium cara penulisannya seperti ini a q u a r i u m aquarium 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 yang artinya adalah aquarium oke kita masuk ke nomor 2 ya nomor 2 adalah gordon bahasa inggris dari gordon adalah cotton 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 sekali lagi cotton 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 cara menulis gordon adalah seperti ini perhatikan ya sambil memperhatikan kalian juga harus menuliskan kosa katanya dan juga praktekkan di rumah oke kita siap kita siap c u r t a i n cotton 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 yang artinya adalah gordon kosa kata nomor 3 adalah lampu lampu bahasa inggris dari lampu adalah lamp 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 cara menulisnya seperti ini l a m p lamp lamp atau dalam bahasa indonesianya l a m p l a m p yang artinya adalah lampu nomor 4 nomor 4 adalah kosa kata selanjutnya adalah sofa 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 bahasa inggris dari sofa adalah sofa 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 cara menulis sofa adalah seperti ini s o f a sofa 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 yang artinya adalah sofa oke kosa kata nomor 5 adalah meja meja bahasa inggris dari bahasa inggris dari meja adalah table 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 cara menulisnya adalah tea a b l i table table yang artinya adalah meja sekali lagi ya table 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 oke nomor 6 kosa kata nomor 6 adalah televisi apa sih bahasa inggris dari televisi bahasa inggris dari televisi adalah television 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 cara menulisnya seperti ini perhatikan ya yang artinya adalah televisi oke kosa kata terakhir adalah carpet 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 bahasa inggris dari carpet adalah carpet 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 cara menulisnya seperti ini perhatikan ya kita akan masuk ke pembelajaran masih di materi tentang in my house nah ini akan jadi kejutan nih ruangan mana lagi yang akan kita bedah penasaran dengan cerita selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya ditunggu ya oke sekian dari aku dan ingat ya teman-teman untuk selalu jaga jarak lalu jangan lupa cuci tangan tetap di rumah selalu melakukan kegiatan positif di rumah seperti berolahraga dan juga melakukan pekerjaan yang baik di rumah dan jangan lupa untuk selalu berpikir positif oke sekian pembelajaran kali ini see you on the next lesson and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati